Ada seorang keturunan Nabi yang syarifah, wanita. Sudah tua syarifah ini. Mungkin dia menikahnya umurnya sudah tua, sehingga ketika punya anak kecil-kecil umurnya sudah tua. Anaknya yatim. Berpindah-pindah dari desa ke desa yang lain, suatu saat berpindah ke satu desa, tanya sama orang Islam di desa tersebut. Siapa orang Islam yang paling kaya di desa ini? Oh, yang paling kaya di desa ini adalah yang paling alim di desa ini. Orang ustaz dan paling kaya. Mana? Di mana sekarang beliau? Oh, di pasar kerana beliau punya tukuh emas. Didatangnya oleh syarifah ini. Anda ustaz? Iya. Anda orang paling kaya di desa ini? Iya. Saya adalah syarifah. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya punya tiga anak yatim, Syed Syarifah. Apakah anda mau untuk menampung saya di rumah anda? Saya tidak punya rumah, saya tidak punya rejeki. Si ustaz ini tidak percaya kalau ini syarifah. Kalau ini keturunan Nabi. Apa buktinya anda adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Syarifah ini tidak bisa membuktikan. Tidak ada orang yang kenal dengan beliau. Dah khair. Tidak apa-apa ustaz. Kalau anda tidak percaya, tidak apa-apa. Terima kasih. Jazakumullah khair. Keluar dari toko itu, melewati toko sebelah toko ustaz ini, ini punyanya Yahudi. Ini Yahudi. Dipanggil. Karena dilihat, ini keluar dari toko sebelah. Kok mukanya murung. Bu, bu. Sini, bu. Dipanggil sama orang Yahudi ini. Bu, ada apa, bu? Diceritakan. Subhanallah. Wah, biasanya Yahudi ini paling benci sama Aba'el. Tiba-tiba Yahudi ini terketuk hatinya. Kesian. Anda ini cucunya Nabi? Iya. Bu. Saya di rumah ada satu kamar kosong. Mau anda menempati kamar kosong sama tiga putra-putri anda ini? Mau? Oh iya, tidak apa-apa. Nanti saya akan kasih kamu makanan yang halal. Ini pagi. Malamnya sang ustaz itu mimpi di padang mahsyar. Padang yang sangat luas, matahari dekat, semuanya kebingungan. Tiba-tiba mendengar suara Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Semuanya mengejar Nabi Muhammad SAW, termasuk ustazim. Penceng dia larinya sampai dia berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Aku ini termasuk dari umatmu. Rasulullah tidak membalikkan badan. Rasulullah hanya menjulurkan tangan sambil bertanya, Apa buktinya kau adalah umatku? Bukankah datang pagi ini, Ketukumu salah satu cucuku syarifah. Kau tidak percaya sama dia, Dan kau tanya apa? Buktinya, Aku adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Langsung Rasulullah menunjuk ke atas, Di situ ada istana putih yang megah, indah, luar biasa. Itu istana putih, Aslinya punya mu. Kalau kau menampung cucuku tersebut. Tapi tidak jadi diberikan kepada kau oleh Allah SWT. Tragik ustazim ini dari bangun. Ya Allah. Nangis. Pakut tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pagi-pagi dia tanya, Dimana ini syarifah sama tiga anak? Anaknya, Sayyid syarifah yang yatim. Oh di rumahnya Yahudi. Tok, tok, tok. Selamat pagi. Yahudi. Ada syarifah sama tiga anaknya di rumahmu. Oh iya, Saya tampung mereka dari kemarin. Saya minta. Saya sudah siapkan masing-masing satu kamar. Oh tidak bisa, Kenapa kamu kok ingin mempertahankan mereka? Kamu ingin istana putih yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Aku tadi malam juga mimpi Nabi Muhammad. Yahudi mimpi Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, Wahai Yahudi, Terima kasih kau telah menampung cucuku. Dan kalau kau masuk Islam, Istana putih yang indah itu untukmu, wahai Yahudi. Langsung depannya ustaz dia mengatakan, فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ